Mengenal sosok mulia Nata bin TGK Jumadi, mahasiswa asal Naganraya, Aceh, yang meninggal dunia di Cairo, Mesir, pada Kamis, 11 Januari 2024. Pria beralamat di Gampong Ujung Padang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Naganraya, Aceh itu merupakan mahasiswa Aceh di Mesir, yang menimba ilmu di Universitas Al-Azhar Cairo Angkatan 2018. Diketahui mulia Nata bin TGK Jumadi meninggal usai tertimpa sebongkah batu sebesar Batako saat hendak Salat Isya. Batu bata beton itu diperkirakan jatuh dari sebuah gedung tua. Mulia Nata sempat terjatuh hingga dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan. Almarhum sempat dirawat intensif di icu rumah sakit Mustafa Al-Hussein. Jenasahnya dalam proses pemulangan dari Mesir ke Indonesia. Sofian, mahasiswa Al-Azhar asal Aceh Barat yang turut mendampingi mulia Nata sejak awal masuk rumah sakit, mengupdate informasi setiap saat kepada keluarga yang perkembangan kondisi kesehatan jantung, pernapasan, dan aliran darah mulia Nata yang sempat membaik. Namun, pada hari Kamis, 11 Januari 2024, siang waktu Mesir, mulia mengembuskan napas terakhirnya. Setelah tiga hari dirawat di rumah sakit Mustafa Al-Hussein, kondisi teungku mulia sempat membaik namun belum sadarkan diri dan pada Kamis siang beliau mengembuskan napas terakhir, ujar TGK Sofian melalui pesan tertulis yang diterima pihak keluarga mulia Nata. Tak pernah terbayangkan oleh TGK Jumadi bahwa anaknya yang selama ini menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Cairo terkulai lemah di ruang icu rumah sakit akibat tertimpa batu yang luruh dari bangunan tua. Padahal, pemuda yang berusia 29 tahun itu dikenal memiliki nilai akademik yang sangat baik. Ia sosok yang cerdas, rajin, baik, dan taat beribadah, kata sumber serambinius.com yang mengenal baik mulia Nata. TGK Jumadi bersama keluarga besar lainnya tak dapat berbuat banyak untuk sang putra, selain berdoa. TGK Jumadi juga meminta bantu pada mahasiswa teman-teman mulia untuk membantu putranya selama di rumah sakit. Tolong bantu anak saya, jaga anak saya, kalianlah orang tuanya. Kami belum bisa ke Mesir untuk menjaga mulia, ujar TGK Jumadi dengan suara bergetar menahan tangis saat berkomunikasi dengan salah seorang sahabat mulia yang menjaganya selama dirawat di rumah sakit. TGK Jumadi tampak tak kuasa menahan tangis manakala melihat anak mudanya itu terkulai lemah tak sadarkan diri dalam perawatan medis di rumah sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!